Hanya ingin membangun misalnya perpustakaan. Untuk apa perpustakaan itu? Perpustakaan orang buka Google sekarang sudah terbuka. Jauh kodong kelor, kau tahu apa manfaat kelor itu sendiri. Kau bisa tahu di situ, betapa lagi perpustakaan? Pernyataan tadi dikemukakan Ridwan lantaran geram kepada Gubernur Sultra. Lantaran tidak segera memperbaiki infrastruktur, justru membangun hal tidak penting seperti perpustakaan. Pernyataan Ridwan itu dikecam Forum Literasi Indonesia atau FLI. FLI menyebut beberapa manuskrip buku tua dan terbitan terbatas banyak yang belum didigitalisasi. Perpustakaan juga tak hanya menawarkan informasi berupa teks, tapi ajang berkumpul orang-orang dengan pemikiran yang sama. Perpustakaan dapat menjadi pusat pembelajaran yang menyenangkan bagi masyarakat. Perpustakaan memang berperan meningkatkan literasi baca. Apalagi tingkat baca usia pelajar di Indonesia masih di bawah rata-rata internasional. Salah satu penyebabnya, daya beli buku masyarakat yang rendah. Terkait itu, BPKP pernah menyarankan optimalisasi perpustakaan, bahkan bikin perpus mini. Di internet, pengetahuan banyak, tapi buku yang legal umumnya tak bisa didapat gratis. Pustakawan dan sistem perpustakaan juga membantu pembaca agar pencarian suatu topik lebih mudah. Beda dengan di internet yang hasil pencariannya seringkali gak spesifik. By the way, Google pun menyarankan kita ke perpus agar bisa baca gratis dan tanpa distraksi. Gimana Pak Ridwan? Terima kasih telah menonton!